Hai, film dimulai pada bulan Juni 1940 saat pasukan Jerman maju ke Paris, Adile seorang janda cantik berusia akhir 30an, bergabung dengan Exodus dari kota bersama kedua anaknya, Philippe yang berusia 13 tahun dan Katie yang berusia 7 tahun. Seperti banyak orang lainnya, mereka menuju ke selatan dalam barisan panjang pengungsi yang melarikan diri dari Paris dengan alat transportasi apapun yang memungkinkan. Setelah 50 km pesawat Jerman mengebom jalan yang macet yang dipenuhi warga sipil, mobil Adile hancur dan dalam kekacauan itu dia lari dari ladang pinggir jalan ke hutan terdekat mencari perlindungan. Mereka dibantu oleh remaja kurus berkepala gundul Yevan yang merekomendasikan agar mereka melanjutkan ofraat. Akal dan sangat mandiri Yevan dapat berburu dan tahu jalan di sekitar hutan sehingga dia dapat sangat membantu Adile dan anak-anaknya. Adile menganggap penipuan penuh teka-teki ini dengan kecurigaan terbuka, tetapi Yevan memesona Katie dan terutama Philippe yang mengagumi kemandiriannya yang nakal dan sikap bertanggung jawab. Takut Yevan akan meninggalkan mereka, Philippe menyuapnya untuk tetap tinggal menggunakan jam tangan mendiang ayahnya sebagai bujukan. Setelah semalam di tempat terbuka, keempat burunan itu menemukan sebuah rumah besar. Yevan tanpa ragu menerobos masuk. Udili hanya ingin menelpon, tetapi Yevan meyakinkan mereka semua bahwa rumah kosong itu adalah tempat perlindungan yang aman dan nyaman dari perang setidaknya untuk sementara. Saat dia masuk ke dalam, Yevan memotong seluruh telpon dan menyembunyikan radio yang ada sebelum membuka pintu untuk yang lain, memastikan lokasi mereka dari apa yang terjadi di dunia luar. Kehidupan damai yang hampir indah mengikuti keempat pengungsi jauh dari perang di sekitar mereka. Rumah itu besar dan nyaman dan ketika Udili segera menemukan bahwa itu adalah tempat peristirahatan pedesaan yang dimiliki oleh pasangan musisi Yahudi yang sudah menikah yang pergi ke luar negeri. Udili melakukan pekerjaan rumah memberikan rasa normal bagi anak-anaknya. Suaminya terbunuh baru-baru ini melawan Jerman dan dia seorang mantan guru sekolah tidak siap menghadapi pergolakan berikutnya yang diciptakan oleh perang. Sering waktu kecurigaan Udili tentang pemuda asing itu mulai memudar, karena Yevan menjadikan dirinya sangat diperlukan untuk menyediakan makanan. Mengetahui pedesaan dan bahayanya dengan baik, dia berburu kelinci dan menangkap ikan dari sungai terdekat pada siang hari. Pada malam hari dia melakukan perjalanan untuk mengambil benda-benda dari tentara yang tewas dan perbekalan dari rumah yang ditinggalkan. Katie menikmati kebersamaannya dan Philippi mengaguminya sebagai kakak lelaki yang ideal, tetapi ketika Yevan menemukan pistol dan granat, Udili menyembunyikannya darinya. Philippi menolak memberitahu Yevan di mana itu dan mereka bertengkar. Menyadari bahwa Yevan buta huruf, Udili mulai mengajarinya membaca dan menulis. Dia mulai terbuka padanya, tetapi Yevan tidak memberikan banyak informasi tentang masa lalunya. Hanya bahwa dia yatim piatu dan terbukti bahwa dia berada di Pantai Asuhan. Saat Yevan mengesampingkan sikapnya yang kurang ajar, Yevan mengaku padanya bahwa dia mencintainya dan ingin menjadi suaminya. Udili terkejut dan bingung tapi tersanjung. Beberapa hari kemudian, dua tentara Perancis bernama Georges dan Robert tiba, meninggalkan perang, telah terjadi gencatan senjata. Udili memberi para prajurit makanan dan tempat berlindung tetapi Yevan yang bersembunyi dari mereka, tidak mempercayai mereka. Yakin bahwa mereka ingin menyakiti Udili, dia berniat menghabisi mereka. Tetapi akhirnya memukul Philippi ketika dia mencoba menghentikannya, Yevan memutuskan untuk menjauh. Di malam hari, Udili keluar dari rumah tempat para tentara tidur untuk mencari Yevan. Kemudian mereka bersama dengan penuh semangat. Karena dia lapar, Yevan pergi untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Dia berjanji untuk kembali keesokan harinya dan merayakan kepergian perjurit itu. Kesokan paginya, polisi tiba di rumah tersebut setelah menangkap Yevan yang telah mencuri. Pakaian yang dikenakan Yevan membawa polisi ke rumah kosong itu. Yevan dan Udili tetap diam, tapi Philippi mengaku mengenalnya, dia adalah teman mereka. Udili kemudian memberitahu polisi bagaimana pemuda itu membantu mereka. Beberapa waktu kemudian, Udili dan anak-anaknya terlihat bersama banyak orang lainnya di sebuah kamp pengungsi. Polisi menekati Udili secara pribadi, dia ingin melihat apakah dia memiliki lebih banyak informasi tentang Yevan. Tapi dia berbohong dan mengatakan kepadanya bahwa dia bahkan tidak pernah menyebutkan namanya. Polisi itu terus terang memberitahu dia bahwa temannya mengakhiri hidupnya dengan cara digantung malam sebelumnya. Nama asli Yevan adalah Jane Delmas, seorang perunan dari Pantai Asuhan di Mitrai. Saat Philippi bertanya kepada ibunya tentang Yevan, Udili berbohong dan mengatakan bahwa dia kabur. Demikian video luar ceritanya, saya harap Anda menyukainya. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, berlangganan lebih banyak konten seperti ini dan tekan tombol suka untuk membantu kami. Dan berikan komentar jika Anda memiliki rekomendasi film lain untuk kamera film favorit Anda. Terima kasih telah menonton dan selalu berhati-hati.